Intro Selamat jumpa saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam permenungan harian Provinsi MSC Indonesia Sabda dari hati untuk dunia baru, Kamis 29 April 2021 Bacaan pertama hari ini dari kisah para rasul bab 13 ayat 13 sampai dengan 25 Dan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20 Menarik bahwa dalam bacaan pertama kita mendengarkan rasul Paulus dalam baik Allah di Antioquia Mengajak semua orang yang ada dalam baik Allah untuk merenungkan karya keselamatan Allah bagi manusia Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah sendirilah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir Dan Allah sendiri pula yang memimpin bangsa Israel untuk mengembara di Padanggurun Ketika tiba saatnya Allah sendiri pula yang mengangkat para hakim, para raja dan para nabi Untuk memimpin dan menggembalakan umat Israel Seluruh proses karya penyelamatan Allah bagi manusia ini memuncak dalam dan melalui Yesus Kristus Saudara-saudari sekalian yang terkasih Rasul Paulus mau mengajak semua orang yang ada di baik Allah di Antioquia Dan juga kita semua yang hari ini mendengarkan Untuk sadar bahwa Yesus adalah toko yang bukan kebetulan hadir di dunia ini Tetapi sudah diwartakan berabad-abad lamanya Menarik bahwa Rasul Paulus memberikan makna tentang sejarah Orang mengatakan bahwa sejarah itu adalah dasar dari perjalanan hidup Apabila melupakan sejarah maka akan kehilangan arah dan tujuan Ketika merenungkan sejarah keselamatan Maka orang akan sampai kepada pengertian yang benar tentang siapa itu Yesus Kristus Sejarah memang mengajarkan kita untuk berjalan ke masa depan Tidak ada sejarah yang menarik kita ke belakang Masa depan dari masa lalu adalah sekarang Dan masa depan dari masa sekarang itu nanti Kita akan terus berjalan ke masa depan Untuk meraih keselamatan yang kita harapkan Dalam Injil hari ini juga Yesus mengajak kita bagaimana menikmati keselamatan Yaitu kita semua yang percaya Dan terutama orang-orang yang diutus Supaya bekerja melayani sebagai hamba Hendaklah tidak berusaha menjadi Tuhan Karena yang punya keselamatan adalah Tuhan Bukan hamba Sedangkan yang mencari keselamatan adalah hamba Sehingga apabila mau memperoleh keselamatan Maka Hendaklah menjadi hamba Sama dengan yang telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis Dan bahkan Yesus sendiri Semoga Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.